Seorang guru SD sempat mengadukan permasalahan ke Polsek Asem Bagus karena motor miliknya tidak ada. Bukan pencurian dan sebagainya, ternyata pembawa motor tersebut salah mengendarai karena kesamaan warna dan terparkir terjejer. Usai sempat diadukan sebagai problem solving ke Polsek Asem Bagus, akhirnya motor Vario CC 125 putih yang serupa ini dapat kembali ke pemiliknya masing-masing. Yuli Arnawati yang merupakan pemilik motor dengan nopol 6560 FE, memarkir motornya saat menuju unit pembantu bank jatim di Kecamatan Asem Bagus. Namun beberapa saat kemudian, seorang pria yang baru saja mengambil uang di bank tersebut tanpa sengaja membawa motor milik Yuli. Kasus tertukarnya sepeda motor itu diketahui saat Yuli hendak pulang. Karena motor miliknya tidak ada, ia pun bingung. Namun di sisi lain, Yuli juga heran dengan adanya motor lain yang secara fisik mirip dengan motornya. Yuli menyebut, meski mirip, namun ada perbedaan yang mencolok. Selain plat nomornya yang berbeda, rumah kunci motor tersebut sudah rusak alias dol. Setelah menunggu cukup lama dan tak juga menemukan motornya, Yuli pun mulai was-was. Meskipun di situ tersisa satu motor yang persis dengan miliknya, ia tidak menaruh curiga dengan pemilik motor tersebut. Tak mau mengambil resiko, Yuli pun melaporkan hal itu ke Mapol Saek Asem Bagus. Namun setelah dilakukan penyelidikan, ternyata motor milik Yuli terbawa oleh pria yang di waktu bersamaan keluar dulu dari lokasi itu. Artinya, karena ada kemiripan antara dua motor tersebut akhirnya tertukar. Ibtu Gede Sukamadita Sayang mengetahui adanya peristiwa itu menyebut, dalam menangani kasus ini, pihaknya melakukan penyelesaian dengan problem solving atau diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sementara itu, Heru Ekaryanto, pembawa sepeda motor yang keliru, diberi pembinaan khusus dan pemahaman agar peristiwa serupa tidak lagi terulang. Sebab, jika ada yang merasa dirugikan sehingga memicu keresahan, dapat berdampak pada kondusivitas keamanan di tempat itu. Terdapat kejadian salah mengambil sepeda motor, sehingga pemilik sepeda motor kebingungan dikirain sepeda motornya hilang, dicuri oleh pelaku. Berawal jam 10.30, ada seorang perempuan bernama Yuli datang ke Bank Jatim Unit Asumbagus dengan tujuan transaksi keuangan dengan menggunakan sepeda motor Vario tahun 2014. Kemudian beberapa saat kemudian, ada juga seorang laki-laki yang bernama Heru juga ada kepentingan di Bank Jatim dengan membawa sepeda motor Vario di tahun 2014 juga yang sama. Kemudian setelah Heru ini melakukan transaksi keuangan di Bank Jatim, Unit Asumbagus kemudian keluar dan salah mengambil sepeda motor. Yang diambil sepeda motornya adalah milik Bu Yuli. Sehubungan juga kunci kontaknya atau anak kuncinya sama, sehingga dibawa pergi. Pada saat Bu Yuli ini keluar dari Bank Jatim, melihat sepeda motornya sudah tidak ada, namun ada sepeda motor Vario yang sama terkunci setir. Sehingga mereka kebingungan, sehingga melaporkan kepada Polsek Asumbagus dikira sepeda motornya hilang dicuri orang. Sehingga anggota Polsek datang ke Bank Jatim, Unit Asumbagus, kemudian berkoordinasi dengan Satpam dan pegawai Bank Jatim, sehingga menemukanlah nomor handphone dari Pak Heru. Sehingga kita hubungi Pak Heru untuk datang ke Bank Jatim dan mengatakan bahwa benar tidak membawa sepeda motor Vario tahun 2014 dengan nopol sekian. Sehingga mengatakan benar dan merasa bahwa itu bukan sepeda motornya, sehingga Pak Heru kembali ke Bank Jatim, kemudian kedua orang tersebut kita bawa ke Polsek untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga di Polsek kita buatkan berita acara bahwa memang tidak ada unsur kesengajaan pada saat mengambil sepeda motor itu. Dan yang jelas itu adalah kelalaian atau ketidaksengajaan, sehingga kita bisa selesaikan dengan problem solving di Polsek Asumbagus. Dari Situ Bodo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan.